Suku Maasai, berburu singa dan simbol keberanian. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Suku Maasai, berburu singa dan simbol keberanian. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Suku Maasai, berburu singa dan simbol keberanian. Suku Maasai adalah salah satu suku paling terkenal di Afrika. Mereka tinggal di wilayah Tanzania dan Kenya, terutama di daerah-daerah pedalaman dan savana. Permukiman Suku Maasai biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal di gubu-gubu kecil yang terbuat dari tiang kayu dan atap jerami. Gubu-gubu ini biasanya terletak di sekitar boma, yaitu pagar yang terbuat dari pohon atau semak-semak yang berfungsi untuk melindungi ternak dari predator. Suku Maasai memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka dikenal dengan gaya hidup mereka yang berpusat pada ternak, serta dengan tradisi dan ritual mereka yang unik. Selain itu ada beberapa fakta menarik dan unik terkait suku Maasai, antara lain berikut ini. 1. Tradisi Tarian Adumu Salah satu tradisi terkenal dari suku Maasai adalah Tarian Adumu atau Tarian Lompat. Pada tarian ini, para pria melompat secara bersama-sama dengan tujuan menunjukkan kekuatan, keberanian, dan kelincahan mereka. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh para pemuda Maasai untuk merayakan kemenangan, menyambut tamu, atau memperingati peristiwa penting. 2. Pakaian Tradisional Yang Mencolok Pakaian tradisional Maasai sangat mencolok dan terkenal dengan warna-warna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Pakaian tradisional suku Maasai memiliki makna yang penting dalam budaya mereka. Pakaian ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kekayaan, dan identitas budaya. 3. Pakaian Laki-Laki Pakaian tradisional laki-laki suku Maasai terdiri dari dua bagian utama, yaitu syuka dan kitenge. Syuka adalah selembar kain merah panjang yang dililitkan di sekitar tubuh. Kitenge adalah selembar kain panjang yang diikat di pinggang. Syuka berwarna merah melambangkan darah dan keberanian. Warna merah juga melambangkan matahari, yang merupakan sumber kehidupan bagi suku Maasai. Kitenge biasanya berwarna cerah dan bermotif, melambangkan kekayaan dan status sosial. Laki-laki suku Maasai juga mengenakan sandal kulit dan topi khas. Sandal kulit terbuat dari kulit hewan, dan topi khas terbuat dari rambut kuda atau bulu hewan lainnya. 4. Pakaian Perempuan Pakaian tradisional perempuan suku Maasai terdiri dari syuka, kitenge, dan manik-manik. Syuka dan kitenge dikenakan sama seperti laki-laki. Manik-manik dikenakan di leher, telinga, dan pergelangan tangan. Manik-manik memiliki makna yang penting dalam budaya suku Maasai. Manik-manik digunakan untuk menunjukkan status sosial, kekayaan, dan kecantikan. 3. Rumah Tradisional Manyata Maasai tinggal dalam rumah tradisional yang disebut, Manyata. Rumah ini terbuat dari dinding-dinding pasir dan kotoran sapi yang diratakan dan dibentuk dengan tangan. Rumah Manyata biasanya dibangun oleh para perempuan Maasai. Proses pembangunannya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah ini biasanya didapatkan dari alam sekitar. Ranting pohon digunakan untuk membuat kerangka rumah, kotoran sapi digunakan untuk membuat atap, dan tanah sarang semut digunakan untuk membuat dinding. Rumah Manyata biasanya dihuni oleh satu keluarga atau beberapa keluarga. Rumah ini terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruangan untuk tidur, ruangan untuk memasak, dan ruangan untuk menyimpan barang-barang. 4. Sistem Kepercayaan dan Ritual Suku Maasai memiliki sistem kepercayaan tradisional yang melibatkan pemujaan terhadap dewa-dewa dan roh leluhur. Salah satu prosesi ritual yang paling terkenal adalah Iunoto, yang merupakan upacara inisiasi anak laki-laki menjadi pria. Upacara ini berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai ritual dan perayaan. Pada hari pertama, anak laki-laki dipotong rambutnya dan dicat dengan oker merah. Mereka kemudian menghabiskan malam di semak-semak belantara untuk menunjukkan keberanian mereka. Pada hari kedua, anak laki-laki diuji kemampuannya dalam berburu dan berperang. Mereka juga harus menghafal lagu dan tarian tradisional Maasai. Pada hari ketiga, anak laki-laki dilantik menjadi pria. Mereka diberi nama baru dan diizinkan untuk menikah. 5. Pertempuran melawan binatang buas. Dalam sejarah mereka, suku Maasai terkenal sebagai pejuang yang tangguh dan seringkali terlibat dalam pertempuran melawan binatang buas seperti singa sebagai tanda keberanian. Perburuan binatang buas suku Maasai biasanya dilakukan oleh kelompok kecil pria. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pemburu yang berpengalaman. Pemburu-pemburu akan menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk melacak dan membunuh hewan buruan. Hewan buruan yang paling umum diburu oleh suku Maasai adalah singa, macan tutul, dan zebra. Hewan-hewan ini dianggap sebagai sumber makanan yang berharga, dan bulunya digunakan untuk membuat pakaian dan perlengkapan. Perburuan binatang buas suku Maasai adalah kegiatan yang berbahaya. Pemburu-pemburu harus berhati-hati untuk menghindari serangan dari hewan buruan. Namun, perburuan juga merupakan kegiatan yang penting bagi suku Maasai, dan merupakan bagian penting dari budaya mereka. Akhirnya, meskipun menghadapi tantangan modernisasi, suku Maasai tetap mempertahankan budaya dan identitas mereka. Mereka adalah suku yang unik dan kaya dengan tradisi, dan mereka terus memainkan peran penting dalam masyarakat Tanzania dan Kenya. Nah demikianlah video kali ini tentang suku Maasai, berburu singa dan simbol keberanian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.